Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya Di video kali ini, Mama Ryan akan berkreasi menu dari bahan timun Yang rasanya jangan ditanya, cus langsung coba aja, pasti akan ketagihan Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya Langkah pertama, siapkan udang, saya pakai sebanyak 400 gram Saya buang kepalanya dan kupas kulitnya, tapi bagian ekor saya sisakan kulitnya sedikit seperti ini Bagian punggung juga sudah saya buang kotorannya, dan keseluruhannya sudah dicuci bersih Selanjutnya, siapkan timun juga, saya pakai sebanyak 600 gram Sudah dicuci bersih, kemudian buang pangkal dan ujungnya sedikit seperti ini Kemudian belah Buang bijinya Tidak terlalu bersih juga tidak apa-apa ya Buang asal aja Kemudian potong-potong seperti ini atau sesuai selera Setelah semua timun dipotong-potong, tempatkan di wadah, sisikan dahulu Selanjutnya, siapkan untuk bumbunya Bawang putih ini kecil-kecil, saya hitung 5 siung, cukup rajang tipis-tipis Bawang merah 5 siung, rajang tipis juga Cabai rawit merah 12 buah, kemudian potong serong atau sesuai selera Untuk teman-teman yang tidak suka terlalu pedas, cabainya bisa dikurangi Ataupun teman-teman yang ingin lebih pedas lagi bisa ditambahin cabainya ya Pokoknya disesuaikan aja dengan selera masing-masing Cabai rawit hijau 1 genggam atau ini kurang lebih 15 buah, kemudian sama potong serong Tomat hijau 2 buah, bela buang pangkalnya Kemudian cukup iris seperti ini Saya siapkan juga santan instan 1 bungkus kemasan 65 ml Daun jeruk 3 lembar Untuk santannya, kalau mau diganti dengan santan segar, boleh banget ya Selanjutnya, panaskan minyak goreng secukupnya Tumis bawang merah, bawang putihnya dulu Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya Kemudian tumis sampai wangi, sampai bawang merah, bawang putih sedikit kuning kemasan Setelahnya, masukkan cabai dan daun jeruknya Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai matang Tapi sebelumnya, masukkan dulu garam penyedap rasa, gula putih, terasi sebanyak 4 gram Saya pakai terasi yang masih mentah ya Tidak apa-apa, karena akan ditumis bareng dengan bumbu, jadi dia akan matang Jangan lupa hancurkan sampai hancur seperti ini Supaya semuanya tercampur rata Setelah dirasa cabai matang, masukkan udangnya Aduk-aduk oseng-oseng dulu sampai udang berubah warna menjadi oranye Setelah udang berubah warna menjadi oranye seperti ini Kemudian masukkan timunnya yang tadi kita potong-potong Aduk-aduk oseng-oseng dulu sebentar, kurang lebih beberapa detik Kemudian tambahkan air kurang lebih 200 ml Masukkan juga santannya Aduk-aduk sampai semua tercampur rata Kemudian masak sampai timun matang dan kuas bagian menyusup Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk ya Supaya santan tidak pecah dan timun matang merata Tapi sebelum timun dirasa cukup kematangannya, masukkan dulu tomat hijaunya Aduk-aduk masak kembali cukup sampai tomat setengah matang Setelah tomat setengah matang dan timun dirasa cukup kematangannya Matikan kompor, ini sudah matang selanjutnya siap sajikan Taraaa, ini dia tumis timun udang santan Ini serius teman-teman, enaknya kebangetan Bikin makan nambah terus Pasti kalau sudah coba auto jatuh cinta dengan lauk ini Terima kasih yang sudah menonton Selamat mencoba, semoga bermanfaat Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi Terima kasih Wassalamualaikum